Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah di video kali ini disini saya akan coba bahas terkait update aplikasi terbaru untuk plugin layanan sistem nah mungkin disini teman-teman sudah pada tahu ya fungsi dari plugin layanan sistem itu buat apa salah satunya disini untuk merubah tampilan dari game Turbo ya tampilan awal game Turbo di device Xiaomi Oke nah versi terbaru kali ini ini di bulan Juli ini temen-temen 2022 ya ada versi 9.11.11 nah sebelumnya juga sebetulnya ada yang baru versi 9.11.10 nah versi tersebut sudah saya install di Poco F3 saya teman-teman nah disini ya kita akan coba lihat nanti perbedaannya nah sementara ini untuk di Poco X3 Pro saya saya menggunakan versi defaultnya versi bawaannya oke disini kita coba lihat dulu untuk versi dari plugin nya teman-teman ya oke kita masuk ke dalam setting seperti biasa kemudian kita coba masuk ke ke dalam aplikasi kelola aplikasi disini kita search plugin ya nah plugin layanan sistem dia versi 9.11.03 220222 nah ini defaultnya kemudian disini untuk si Poco F3 saya sudah pakai versi 10 nya nah ada nih yang komen juga Bang kalau versi yang 10 nya bagaimana gitu kan nah disini kita coba bahas dan kita bandingkan dengan versi yang terbaru ya Oke kita coba lihat dulu untuk versinya disini ke plugin nah ini dia teman-teman kita tunggu dulu plugin layanan sistem nah ini dia teman-teman ya nah versi 9.11.10 ini di bulan Juni kemarin ya nah ini dia Oke sekarang disini kita coba bandingkan dan disini ini kita masuk aja langsung ke dalam game turbo nya teman-teman ya Oke kita coba lihat disini ini game turbo masih versi default bawaan seperti ini game space nya animasinya masih seperti ini dan tampilan UI nya juga masih seperti ini ya Nah kita coba lihat disini yang sudah saya update ya teman-teman ke versi 11 teman-teman ya seperti itu dan disini untuk versi security nya kita coba lihat dulu Oke untuk versi security nya disini masih versi 6.1.6 ya ini defaultnya untuk di Poco F3 belum saya update ke versi terbaru atau ke versi game turbo 5.0 ya di sini saya pakai ini aja Oke langsung aja kita masuk ya teman-teman ke dalam game turbo nya Oke sebentar ini karena saya sudah restart atau sudah reset untuk aplikasi seperti ini jadi seperti ini kita masuk dulu ke setting ya Nah kesini kita ubah dulu menjadi mendatar ini seperti ini dah kita coba masuk lagi nah ya ini tampilannya nih teman-teman tuh ya ini tampilan versi 9.11.10 dan saya sudah coba di sini tes gaming kemudian tes yang lainnya ternyata dia stabil teman-teman sorry dia ternyata stabil ya enggak ada masalah seperti itu teman-teman untuk versi yang ini sama juga disini untuk versi yang ini juga sama dia enggak ada masalah sebetulnya di sini cuman ya tampilannya dia seperti ini aja Oke nah disini kita akan coba update ke versi paling barunya bagaimana nih teman-temannya untuk di Poco X3 Pro Oke langsung aja disini kita back kita keluar masuk ke dalam file manager disini saya sudah ada aplikasinya nanti bagi teman-teman disini yang ingin coba langsung aja nanti download linknya saya akan simpan di deskripsi seperti biasa teman-teman ya Nah ini dia ya plugin layanan sistem 9.11.12.0706 Oke langsung aja disini kita install kita update-update aplikasinya oke nah ini dia Hai coba lihat rinciannya nah ini dia teman-teman ya 9.11.11.2206 29 disini versinya tapi dia launchingnya di bulan 7 ini teman-teman seperti itu ya Oke langsung aja disini kita coba lihatlah masuk ke dalam game turbo-nya nah sekarang dia sudah berubah tampilannya seperti ini Oke tuh sama ya mirip seperti itu jadi nggak ada perbedaan nah kemudian kita coba lihat di bagian settingan lainnya di sini ya Nah setting-settingan ini untuk menambahkan game kemudian disini settingan utamanya game turbo seperti ini kemudian performance seperti ini ya performance optimization nya kita aktifin seperti ini Oke nah ini dia oke tampilannya sama seperti yang versi sebelumnya nah gitu teman-teman jadi yang penasaran disini Bang itu versi terbaru versi 10 dan versi 11 nya untuk plugin layanan sistem bagaimana worth it enggak bagus enggak nah saya coba disini tes gamingnya seperti itu semuanya sama teman-teman performanya sama disini ya kemudian untuk di bagian custom nya juga dia seperti ini ya tuh lihat custom nya sama seperti ini ya kita bisa edit custom itu nah ini juga nah ya 120fps kemudian disini setelan tambahannya seperti ini nah teman-teman seperti itu ya ini untuk plugin layanan sistem kalau misalkan disini teman-teman menemukan Bang kok saya di bagian custom program kemudian di setelan tambahannya enggak ada fitur-fitur seperti ini visual yang ditingkat ke dan lain sebagainya itu bawaan dari hardware nya dari GPU nya teman-teman kita nggak bisa gimana-gimanain lagi itu udah spek dari HP nya spesifikasi dari HP nya seperti itu ya jadi ya saran saya disini kalau misalkan ingin merasakan ya dengan tampilan ataupun settingan seperti ini ya harus update HP nya teman-teman teman-teman itu mau nggak mau karena itu udah bawaan di dalam komponen mesinnya ya hardware nya seperti itu oke ya jadi seperti itu teman-teman yang disini untuk eh plugin layanan sistem kalau misalkan disini tanya teman-teman rekomendasinya yang mana nih itu kan nah versi yang bagus kalau menurut saya semuanya juga bagus di sini saya nggak menemukan kendala teman-teman ya kalau saran saya sih gunakan saja versi yang terbaru untuk plugin layanan sistemnya seperti itu biar ya terupdate lah terbaru teman-teman seperti karena saya sendiri belum menemukan hal-hal yang mengganggu ataupun bug yang mengganggu gitu kan dari aplikasi plugin layanan sistem ini kecuali plugin UI system Nah itu baru hati-hati ya kalau bermain aplikasi plugin UI system atau main install seperti itu ya harus di MIUI 13 untuk plugin UI system jangan di install di device dengan ya MIUI bukan MIUI 13 itu bisa bootloop brick bisa matot lah intinya teman-teman hati-hati ya perlu di hard reset seperti itu jadi gunakan dengan bijak aplikasinya sesuaikan kalau misalkan di MIUI 13 install di MIUI 13 seperti itu Oke jadi seperti ini sebelumnya sebenarnya ada lagi ya karena yang saya bahas pas pertama kali update ke tampilan game Turbo seperti ini itu adalah versi 9.11.06 nah sebetulnya ada update lagi 07 08 09 nah tetapi semuanya saya sudah coba tes nah itu gimana ya performanya sama-sama saja gitu nggak ada perubahan yang berarti jadi saran saya disini gunakan saja versi plugin layanan sistem yang terbaru nah yang ini 9.11.11 oke tapi bagi teman-teman disini yang ingin coba juga tes di masing-masing plugin layanan sistemnya nanti saya akan simpan linknya di deskripsi box seperti biasa ya jadi teman-teman nanti tinggal pilih aja mau pakai plugin layanan sistem versi yang mana oke itu aja mungkin teman-teman di video kali ini mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke terampi berpoborg berikutnya berikutnya